Mas Rudi ini kawan saya, senior saya di partai, kita sudah minimal belasan tahun berkawan, bersahabat. Dia pejuang partai, orang lama sekali di PDI Perjuangan, berproses dari bawah. Ideologinya jelas dan benar-benar dekat ya sama Mbak Mega, Mbak Puan, Pak Jokowi, dekat sekali. Jadi saya menghormati dia, orang yang punya pendirian. Dan tentunya juga partai pasti menghormati pandangan beliau. Dan yang dilakukan Gibran, dia mendaftar di DPD Perjuangan Jawa Tengah, juga yang saya tahu, yang saya pahami juga bisa mendaftar di DPP. Jadi ada juga itu dalam mekanisme partai. Kalau soal mekanisme, saya yakin tidak ada yang dilanggar. Tadi Mbak Titi sendiri sudah mengakui seperti itu kok. Ini dia mengkritisi dari segi, saya pikir non-aturan ya, lebih kepada mungkin moral, lebih kepada proses, begitu Mbak ya. Karena kalau kita pilih dulu ya, kalau soal aturan saya rasa sudah clear. Banyak contoh-contoh DPD Perjuangan yang daftarnya ke DPD atau ke DPP kok. Jadi saya pikir kita punya pilkade itu ada 500 lebih ya, kabupaten, kota. Jadi contoh-contoh seperti itu boleh dicek lah. Saya yakin banget kok ada yang daftar di DPC, ada yang di provinsi, ada yang di pusat, dan itu menurut saya sesuai dengan aturan gitu loh. Tentu semua orang punya pertimbangan, perlu mikir dan sebagainya. Tapi saya akan sampaikan pikiran-pikiran saya ya. Paling enggak saya akan sampaikan empat poin ya. Prinsip demokrasi itu menurut saya semua orang memiliki hak yang sama. Tidak boleh dibatasi. Apakah dia anak presiden, anak gubernur, anak orang biasa, dan sebagainya. Saya pikir itu prinsipnya. Jadi kita juga mesti bagian dari demokrasi. Kemudian demokrasi yang sehat menurut saya, keterpilihan itu ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan dukungan publik. Dan menurut saya publik sekarang sudah sangat cerdas, sangat terbuka. Sudah begitu banyak contoh anak bupati, anak gubernur, anak penjabat yang maju belum tentu dipilih rakyat. Saya maju empat kali pemilihan DPR RI, tiga kali berhasil menang, dengan suara terbanyak terakhir, dan terakhir juga saya tidak berhasil. Saya pikir saya menikmati demokrasi. Saya pernah gagal satu kali, saya pernah berhasil tiga kali. Saya pikir kita juga mesti sportif, ya pada saat, ya waktu kita lihat Prabowo sportif, menerima kemenangan Pak Jokowi, bahkan bisa bersama-sama membangun bangsa, kita tidak kebayang Prabowo Jokowi, sama Ahok, sama siapa Daniel, segala macam bisa bekerjasama membangun bangsa ini dalam konteks bagian dari pemerintah. Ada yang di BUMN, ada yang menteri, ada yang juru bicara, ada yang presiden. Coba bayangkan, tadi Ali bagus sekali mengatakan, apakah itu tidak konsisten? Menurut saya tidak. Karena ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan demokrasi dan kepentingan nasional, kepentingan bangsa. Menurut saya Indonesia mendapatkan contoh yang paripurna, bagaimana seorang politisi yang namanya Prabowo Subianto, yang namanya Jokowi, mentransform dirinya, menjadi negarawan. Mengerti waktunya bersaing, bertarung, dan bersatu membangun bangsa. Saya pikir itu adalah contoh yang baik. Bagaimana kalau bangsa ini contohnya bertarung terus gitu. Pemilu itu bukan 6-8 bulan, bukan 9 bulan kampanyenya, tapi 5 tahun gitu, bertarung terus gitu. Kapan kita membangun bangsa? Saya tahu Jokowi-Prabowo bersatu itu tidak semua senang. Ada pendukung Jokowi, pendukung Prabowo yang tidak senang. Yang menganggap mungkin pengkhianat dan sebagainya ada. Tapi menurut saya juga, saya termasuk yang senang, karena saya melihat mereka mengerti sebagai negarawan kapan waktunya bersatu. Kemudian tuduhan Jokowi membangun dinasti, menurut saya tidak. Jokowi itu percaya banget sama demokrasi. Anaknya namanya Ayang, masuk dalam proses PNS tidak jadi ya enggak apa-apa. Saya dengar biar aja maju dia Mas Ara. Kalau kalah ya biar aja kalah. Jadi itu bagian juga demokrasi. Saya pikir apa yang ditanamkan keluarga sangat penting. Nah ini Mbak saya mau ngomong. Soal bagaimana keluarga, kalau kadang-kadang keluarga dianggap dinasti. Tergantung apa yang ditanamkan. Kalau seorang bapak menanamkan, kamu tenang aja, kamu anaknya presiden, anaknya gubernur, anak ketua umum, kamu apa namanya, enggak usah capek-capek, bangun siang aja, enggak usah kerja keras, kokohnya nanti papa-mapa urusin, pasti kamu jadi ketua DPR, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, itu salah. Saya pikir kita juga masih objektif gitu. Saya tahu bagaimana Mbak Mega mendidik, Mbak Puan dan Mas Nanan, sangat keras, tegas. Waktu ditugaskan di Jawa Tengah, waktu ganjar, kalau sampai kalah, awas. Tegas kok. Jadi, saya pikir, apa sih yang salah? Keluarga itu, Mbak, saya ini juga bagian dari keluarga politik ya, Mbak tadi dengar. Waktu 27 Juli, saya pagi-pagi, jam 5 pagi, ditelepon di rumah. Bapak saya, pendiri, deklarator PDI, tahun 1973, yang masih hidup dari 10 orang, tinggal pasal bom sirai, yang lain, sudah dipanggil Tuhan. Jadi, dipanggil, teman kita lagi diserbu, waktu itu maaf, sama oknum-oknum aparat, ya, yang dalam putaran ikuti, menggunakan kekuasaan, di zaman baru, menyerang kantor kita, gak jauh dari sini, di Ponegoro. Pilihan saya apa? Pilihan saya tidur lagi, takut, atau datang bersama-sama, ke Ponegoro, untuk membantu kawan-kawan kami yang diserang. Jelas, saya memilih, saya sama adik saya, Johan, adik saya, dari rumah dengan teman-teman semua, bergabung. Kita lempar-lemparan batu, masih ada tuh saksinya, ada Hendardi, ada Ning, ada teman-teman semua, ada Audi, kita pilihan-pilihan, ya gak semua juga anak elit kayak kita, mohon maaf aja gitu. Ya, ada juga yang mungkin dalam situasi sulit, saya masih ingat waktu, saya tanya Mas Ibu Mega, waktu saya dirikan Tarunan Merah Putih, tahun 2008, apa yang Ibu, ekspetasinya apa? didik anak-anak muda PD Perjuangan, menjadi gladiator, gladiator yang tangguh, yang siap loyal all situation. Saya rekrut, ada Utut Adianto, Rike Diapitaloka, Sukurnababan, Carlos Honoris, Niko Sihan, Marinus, dan sebagainya, ada sekitar 18 orang, Bang, ngabalin di DPR itu. Dan kan prinsip itu, ya saya harus kasih contoh juga. Kalau kita gak kasih contoh, jadi didikan keluarga itu, menurut saya, salahnya di mana? Kecuali dididik salah. Mbak, mendidik anak, bagus menjadi akademisi, tidak bisa dibeli, ada juga akademisi bayaran. Ngomong itu sesuai dengan permintaan, daripada agenda yang bayar. Ada juga mbak, mohon maaf, saya yakin mbak, enggak. Tapi setuju ada yang begitu kan? Ada kan? Media juga, mungkin ada juga yang begitu. Ya kan? Nah tetapi kan, saya lihat integritasnya bagus. Jadi, saya pikir apa yang salah, dari didikan-didikan keluarga itu. Yang salah menurut saya, kalau yang mendidik salah. Yang mendidiknya menawarkan value-value yang salah. Tadi shortcut, kamu tidur-tidur saja, tenang saja, papa-mama urus, kamu pasti jadi menteri, jadi, oh salah. Dia gak punya kapasitas, gak punya integritas, gak punya dukungan publik, di veto sama papa-mamanya, dia jadi, ah itu salah. Tapi kalau menurut saya, saya belajar dari demokrasi, orang-orang besar, tidak ada pemimpin-pemimpin yang legendaris, lahir dari kemanjaan dan fasilitas. Kita lihat Nelson Mandela, Gandhi, Soekarno, semuanya pernah menerita, dipenjara, bukan karena korupsi, tapi buat kepentingan bangsa dan negara, tetap konsisten. Artinya itu di sisi lain juga, Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kepada Gibran, udah jangan maju dululah, ikut di 2024 misalnya. Jokowi, percaya sekali dari proses itu, anaknya Gibran, dagangnya Martabak, Keesang, Pak Spisang. Dia prosesnya seperti itu, dia tidak main-main proyek bagaimana, pekerjaan rakyat, berproses di situ. Dia sudah punya uang yang cukup, dan sebagainya, dari hasil dia, sebelum dia jadi Jokowi, jadi presiden, juga dia sudah berproses sebagai wira usaha. Jadi saya lihat, kita lihat deh, jujur aja, pernah gak dengar kita, Gibran main-main proyek? Pernah gak kita mendengar, Keesang main-main proyek? Gak pernah kan? Jujur aja. Di Indonesia ini apa sih gak ketahuan? Kalau mau jujur gitu kan, apa jadi calo kek? Jadi kalau kita, bicara yang jelas gitu, kalau kita mau bicara, kan mesti dengan fakta dan data. Apa sekarang yang gak bisa di, kamu sedikit salah aja sekarang, dinding pun bisa mendengar. Ini Mbak Titi ini, pasti informasinya banyak, jaringannya banyak. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, pasti cepat dengar. Jadi Mbak Titi, saya ngabalin, saya pikir, mari kita didik anak-anak kita juga. Anak-anak saya mau jadi politisi. Saya didik dia. Saya didik dengan keras sekali. Berproses dari bawah. Berkuat ilmu, kompetensi, ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Loyal all situation. Not situational. Nah itu baru quality. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.